Cara menjinakkan lobber muda dengan muda Dan sebelahnya untuk memelihara dan mengembangkan burung lobber tersebut tidak terlalu sulit Namun terkadang anak-anak atau bingkar atau lobber muda perlu perawatan yang khusus untuk bisa dijinakkan Biasanya dimulai dari cara perawatannya Agar membuat lobber nyaman dan sehat dan makanan yang diberikan Nah berikut ini saya akan memberikan tips secara menjinakkan burung lobber Yang pertama, cara memandikan lobber dengan cara disempat Pusat datang, lobber yang masih muda dan terunjinak disempat Sampai basah kunyuk dan menjadi diam hingga tidak bisa tetang lagi Dan dilakukan secara rutin setiap hari Yang kedua, atau bisa dimandikan dengan menggunakan tangan Ini agak memang lebih berdaya dikatakan Lobber yang lebih jina dan dunia akan terlalu sulit dipegang Namun justru cara ini akan menghasilkan dampak yang lebih positif jika anda berhasil melakukan muta diri Yang ketiga, datang lobber di tempat rakyat Walaupun lobber masih muda, liar dan belum terbiasa dari manusia Namun jangan isolasi dan jauhkan dari keranaan Justru lobber anda sudah terbiasa lobber anda mempunyai metan rejil Yang keempat, sering mengelus dan memegangnya Nah, burung lobber ini sangat memang senang, jelus dan beka Yang kelima, metode terapi lapar Bukan berarti anda harus berlaku kejam dan menelantarkan burung lobber anda Namun ini metode yang paling sering digunakan Yang keenam, memelihara lobber sedari gini Ketika anda sudah memelihara lobber sedari kecil Maka kemungkinan burung lobber menjadi jina Pemberian bakan dengan cara manual maka Yang ketujuh, terapi air lobber Mungkin anda berpikir bahwa air lobber termasuk bagian tubuh yang menjijikannya Namun ternyata air lobber kita mampu membuat lobber cepat saja Yang kedelapan, berikan nama pagi lainnya Yang kesimpinan, sering mengajak berbicara Sepuluh, menjadikan lobber sebagai teman Yang kesebelas, lobber diajak bermain Yang dua belas, lobberia lobber menggunakan darah Yang kesejukan untuk pembel Affairs Yang satu belas, Terima kasih.